Welcome back to my channel, Kutong Review. Kali ini kita ngebahas Teplor Extracts ya. Jalan tipe primer. Ini unitnya ada di Bandar Lampung. Di jalan Raja Intan ya. Nama delar Sanjungan. Ini kalau misalnya minyak kontaknya, gue kasih deskripsi aja ya. Nah ini. Ini tipe tertinggi ya. Kita mulai dari bagian depan. Bagian depan dia, lampunya masih kuning ya. Walaupun ada proyektor. Masih kuning biasa gitu. Ini ada DRL. Kalau siang nyala. Ini ada sain ya. Masih bawah lamp biasa juga. Ini atarnya 329 ya. Kalau misalnya. Mungkin bisa nego juga sih. Sama ambanya. Ini ada pak lamp di bawah. Dia masih kuning juga. Ada list krum. Ada R-TAM di sini. Yang besar. Kas ini ya. Di Chevrolet yang baru ya. Kayak gini. Ini ada list krum juga ya. Yang mengelilingi. Ini ada krumnya juga di atas grill. Alat mesinnya yuk. Ini. Dia mesinnya sendiri beda sama yang lain ya. Ini kan crossover ya. Sama kayak Juke. Kayak HR-V. Kayak CHR. Kayak Mazda CX-3 ya. Ini dia turbo sendiri. 1400 cc turbo. Dengan tenaga 140 lb. Terusnya 200 nm ya. Ini ada base-nya. Tapi ini mesinnya di bawah ya. Kayak. Ini mungkin tuh ini kali ya. Kestabilan kali ya. Titik rendahnya gitu. Di sini air intaknya yang tinggi. Udah ada peredam juga ya. Ini tuh. Sama. Udah di. Cet juga. Dalamnya. Ini tipe tertinggi tapi masih di 300 ya. Kalau katanya gue bagus nih mobilnya. Bukannya promosi gitu. Suangan dibayar. Gue suka aja gitu. Ini. Banyak dia besar ya. Probe ini. Nah ini. Banyak dia 18 inci. Dengan problem-ban 215. 55 R18. Bisnya juga ada ventilator. Ini. Disbreak ya. Di bagian center dia gak ada apa-apa ya. Polosan aja. Nah kita lihat desainnya. Desainnya dia. Sudah sent ya. Supiannya. Supiannya juga di tangka ya tuh. Bagusnya. Di takai pintu bukan di jendela ya. Nah ini dia ada. List kayak gini. List Misa kayak R3 ya deh. Kayak blind spot gitu. Ada window line juga. Yang udah di chrome. Sampe situ doang ya. Karena kalau semuanya lebih baik. Nah disini gue suka kualitasnya ya. Dia tebel loh. Tebel. Ini kalau bisa gue bilang kayak wooling lah. Tebel bodinya. Gue bukannya promosi ya. Karena gue gak dibayar juga. Gue ini murni ya. Mendapat nih. Tebel. Nah disini dia. Ada list chrome ya. Di handle pintunya. Ada access keyless. Di baunya juga ada. Set ini ya. Body molding gitu ya. Yang plastik. Tapi ini enaknya kebuka. Ini semuanya tuh. Jadi kalau misalnya disini kena lumpur. Jadi ini tinggal buka aja. Nah gitu. Jadi gak kena lumpurnya kita. Kita lajar di bagian door trim. Door trimnya juga dia. Ada yang kulitnya ya. Ada yang empuknya. Ini. Ini dia empuk. Tapi ini dengan keras. Ini keras ya. Ini substat sih bukan kulit. Tapi ini empuk. Empuk loh kalau disandain. Ini ada pengunci pintu. Pengunci jendela. Power window. Auto cuma sisi driver ya. Ada electric detect sama electric mirror ya. Di bawah sini. Door pocketnya bertingkat ya. Nah ini. Ini kapal luar satu motor pocket sama speaker. Ada seat platnya juga ya. Chevrolet tuh. Tapi dia gak nyala sih. Cuma seat plat doang. Nah ini gue sukanya kualitas Chevrolet tuh. Dia bagus gitu ya. Gak main-main gitu loh. Sama kayak uling dia. Tebelnya. Karetnya aja tebel gitu loh. Pokok. Gak kayak. Kopong gitu loh. Rasanya gak kayak ringki. Tebel gitu. Nah ini bagian. Joknya dia masih mechanical ya. Bukan electric. Tapi dia lengkap ya. Ada register. Recline sama slide disini. Nah itu. Slide. Nah disini dia. Dua pedal ya dia. Karena ini matic. Disini ada tempat juga. Nah ini. Tapi belum dilapis apa-apa. Oh iya ini maticnya 6 speed ya. 6 speed konvensional. Disini lampunya juga udah auto ya dia. Dia misal. Misal lampu. Saklar lampunya kan biasanya disini tuh. Ini disini dia malah. Nah kita masukin. Oh iya joknya juga udah kulit. Tapi dia kulit. Pinggirnya kulit. Tengahnya fabric ya. Tuh. Hitam. Stitchingnya orange ya. Orange kecoklatan gitu. Nah disini dia uniknya nih. Saklar lampunya. Nah ini. Dia dipencet dulu ya tuh. Baru keluar. Teken lagi. Nah gitu. Ini headlamp leveling. Fockelam belakang. Fockelam depan. Ada lampu dimer ya. Ini lampunya juga udah auto. Matin aja. Nah disini dia ada list chrome ya. Di AC nya. Disini banyak kulit. Tapi disini dia bahannya. Plastik keras semua. Nah itu. Gading lembut. Cuman di sini doang yang lembut. Kita masuk ya. Disini juga udah ada tweeter ya. Nah itu. Nah ini. Setirnya ya. Nah ini setirnya. Setirnya dia. Tiga palang. Khas Chevrolet ya. Disini ada cruise control ya. Bagusnya tuh. Ini mobil crossover 300. Sudah cruise control ya. Terus tuh lengkap juga loh. Gue heran sih. Kenapa murah kayak gini. Disini ada sering switch ya. Tapi dia ketuker ya. Disini kan kalau mobil Jepang. Sering switch disini. Cruise control disini. Kalau ini beda. Cruise control disini. Sering switch disini. Disini juga udah dilapis kulit ya. Siernya. Tiga palang. Chevrolet. Disini ada aksen silver. Di bawah ini gak ada apa-apa ya deh. Gak ada akun airbag ya. Nah ini. Kosongan aja. Ada pembuka mesin. Sama tanknya mana ya. Disitulah ya pokoknya. Kita atur dulu posisi mengemudi kita. Nah ini. Ini coba kita kontakkan. Nah ini. Dia udah 256 kilo ya. Dia belum optitron. Coba kita nyalain. Kayaknya belum optitron juga ya. Disini ada indikator subuh. Tapi indikator mesin disini semua ya. Indikator bensinnya. Odo. Tapi ini harus kontakkan sih. Karena kita gak bisa lagi di dalam ruangan. Nah di tengahnya sini ada kisih-kisih asing besar ya. Gue suka sih yang kayak gini. Yang kayak Pajiro ya. Dia besar. Jadi anginnya enak gitu. Nah kita lihat head unitnya ya. Ini dia mailing 2 ya. Chevrolet mailing katanya. Ini ada audio, gallery, phone, projection, setting. Ini doang. Ini ada home. Ada track. Yang back. Yang next. Ini yang matiin volume. Nah ini bluetooth telefoninya. Nah di bagian bawah dia ada heel discern control ya. Bagusnya ya. Nah ini. Ini dia. Disability control. Hazard. Disini ada tombol 02 ya. Nah disini dia belum digital ya. Walaupun belum digital bagus ya. Kayak gini. Suka gue. Daripada yang digital ya. Dia diraba gitu. Jadi agak takut. Nah ini ada heaternya juga lengkap. Arah semburannya juga lengkap. Nah ini speed fannya lengkap. Arah semburannya lengkap tuh ya. Ada AC-nya. Ada sirkulis udara yang udah elektrik. Di bawah sini dia ada USB AUX ya. Nah ini ada pocket lighter. Ini ada tempat penyimpanan yang lumayan gede. Nah ini. Dilapis karet ya dia. Biar nggak berisik. Nah ini nih. Matic-nya 6 speed. Ada mode manualnya juga disini. Kita bahas setirnya ya. Setirnya dia udah tilt dan teleskopik ya. Tep. Nah ini. Tilt. Nah ini. Dia. Dia walaupun teleskopiknya udah biasa tapi dia udah jauh ya. Jadi kalau diteleskopikin lagi dia makin jauh lagi. Enak gitu loh. Disini ada saklar untuk MID-nya ya. Nah disini. Disini senenya malah. Senenya di kanan nih malah ya. Nah disini untuk pengaturan. Pengaturan wiper-nya. Disini belum auto kayaknya. Dia belum auto. Untuk di bagian tengah dia ada kapoler 3 biji. Nah ini. 3 biji. Tapi nggak ada laci tengah ya. Ada handbrake. Model mechanical. Belum elektrik. Di penumpang depan juga sama kayak di driver ya. Disini kulit. Disini door pocket. Door pocket-nya lagi di bawah. Ada speaker. Ada door window. Nah ini nih. Central lock-nya juga sampai di penumpang depan ya. Bagusnya mungkin untuk anak-anaknya gitu. Nah ini. Ada handle-nya udah chrome. Tapi dia. Mendel pintunya bukan nyatu disini ya kuncinya ya. Masih disini nih. Masih bisa. Nah disini juga bisa ada akses. Eh bukan nih. Ini. Nah ini. Silver gitu ya. Xen silver. Disini soft touch ya. Kulit. Nah ini lacinya. Belum soft opening. Oh udah. Tapi kayak setengah soft opening gitu ya. Nah gitu. Lacinya kecil. Nggak terlalu besar. Nah disini juga. Di penumpang depan. Hang grip-nya. Model retract. Sabuknya bisa diatur ya. Tapi kayak gini ya sabuknya bagus ya. Diaturnya gitu loh. Nah itu. Disini ada sun visor. Ada lampunya dua ya. Bagusnya teverolight. Nah disini untuk ada pengaturan sunroof ya. Nah ini. Sunroofnya besar. Coba kita untap on. Nah ini sunroofnya. Tuh. Dia lo. Dia bukan ini. Panoramic ya. Dia sunroof doang. Ya lumayan lah. Tidak kayak. Tidak kayak. HR-V kan panoramic yang besar ya. Kayak hotliner juga. Ini ada lampu baca. Masih. Masih. Wah lam biasa ya. Nah ini. Kuning. Disini ada. Sun visor. Lengkap sama kacanya ya. Ada lampunya juga. Dua biji. Nah disini. Ini tempat kacamata. Ini uniknya nih. Nah disini. Nah itu. Di belakang juga lengkapnya. Masih ada akses kilas ya dia. Nah ini. Ada chrome-nya juga. Nah disini nih handle-nya. Ini gue suka nih. Window-nya. Dia kepisah gitu ya. Di atas juga gak ada talang air. Tapi ada roof rack. Udah bawaan ya. Gak mesen-mesen lagi. Kita lanjut ke belakang. Belakangnya juga dia. Bannya masih biasa ya. Masih silver kayak gini. Tapi dia udah disc brake. Nah ini. Disini juga ada tutup cover ya. Tolongnya rapi. Nah itu. Tempat tutup tanky. Masuk ya. Nah untuk di bagian belakang sendiri juga sama ya. Disini dia soft touch ya. Disini gak keras. Disini pengunci pinculan disini ya. Tapi ya. Bukan disini ya. Handlenya udah chrome. War window. Ini ada dua pocket ya. Sama speaker satu. Sama controller. Kita masuk ya. Joknya juga udah kulit ya. Kulit sama fabric ya. Ini khasnya mobil Jepang sih. Kalau Jepang kan pinggirnya kulit. Tengahnya fabric. Disini juga udah ada curtain airbag ya. Nah ini lengkap ya. Airbagnya. Nah disini. Nah disini juga dia ada handgrip model retrack. Ada hooknya. Terus itu ada lampu baca disini ya. Dia agak offset ke depan. Ke belakang karena ada sunroof. Disini juga ada handgrip model retrack. Ada hooknya. Nah disini juga sama kayak di sisi sampingnya ya. Bahan door trimnya. Bahan door trimnya. Nah ini. Di tengah dia ada. Ini ada socket lighter. Eh bukan socket lighter. Ini kayak colokan gitu ya. Colokannya dia udah sempurna ya. Kayak colokan casan gitu. Bukan socket lighter ya bentuknya. Disini ada gunungan. Kecil kan. Kecil sih. Karena mungkin di luar ada varian vol wheel drive. Ada cup holder 1 di belakang. Ada door pocket ya. Itu ada dua. Nah disini nih uniknya nih. Headrest-nya tracks itu bisa dinaikin. Terus juga bisa dimajuin ya. Nah itu. Nah ini. Nah ini. Tuh. Jadi enak gitu loh. Sebenernya gue nih suka loh maceprolet-nya. Tapi kenapa gak laku gitu ya. Gue kadang-kadang sedih loh. Mobil bagus-bagus kayak gini gitu. Di tengah kita lihat ya. Di tengah juga. Dia ada. Headrest 3 titik ya. Di sini ada. Amrest-nya juga. Nah ini. Seatbelt-nya lengkap ya. Di tengah. Kanan-kiri udah 3 titik semua. Ada isofix. Sebagai top-letter ya. Di sini. Gak keliatan sih. Pokoknya ada. Ada amrest-nya nih. Enak nih. Pokoknya. Mungkin kalau dari kompetitor gue milih inilah. Bener. Gue bukannya dibayar ya. Enak bagus gitu loh. Kualitas speed and finishing-nya. Nah di sini dia udah lampunya LED bar ya. Lampu kotanya. Lampu stop lamp-nya masih. Boleh lamp. Nah di sini dia. Lampu fan ya. Lampu mundur. Nah ini reflektor-nya ya. Di sini reflektor stylus fog lamp ya. Di sini corner sensor-nya 4 titik. Parkir sensor-nya 4 titik ya. Nah di belakangnya juga dia. Ada under guard. Warna silver. Nah ini belakangnya ya. Nah itu. Nah di sini juga ada chrome yang tebal. Ada ini. Apa? Kamera parkir. Ada defogger. Ada wiper. Tapi yang kayak gini bagus ya. Bukan nyambung di tangkai sini ya. Jadi bagus dia. Ada headmaster plan. Tapi belum ada wiper. Model antenya masih sharp full ya. Belum sharpin. Nah di sini juga ada akses kilasnya ya. Tinggal pencet. Ini. Model-nya juga dia masih ditekan ya. Eh enggak. Ya model-nya itu ditekan gitu loh. Jadi bagus gitu dia. Nah itu. Nah ini juga tutup cover ya udah tuh. Rapi dia. Nah di sini bagasinya besar. Nah ini. Nah di sini banyak dibawah ya. Karena kita nggak bisa ini ada barang sih. Ini lumayan luas. Ada tempat juga yang masih tempat rasa di sini. Nah di sini dia. Untuk donkrak mungkin ya. Nggak harus dibuka. Di sini ada lampu baca. Lampu bagasi. Di sini. Ada separator juga. Nah ini top tethernya nih. Ini ada separatornya juga. Jadi sebenarnya. Kalau boleh terhot bagus di mobil ini. Nah ini. Ini semuanya lengkap ya. Akses smart key-nya ya. Sampai empat-pat pintunya ada. Itu kan jarang-jarang. Terus cover yang kayak gini. Fitlan finishing-nya bagus. Stable gitu loh. Oke bro. Itulah diawak yang gue tentang. Chevrolet Trax. Nanti gue.